1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selamat pagi adik-adik, Lause lagi olahraga nih. Sekarang Lause mau ajak kalian untuk olahraga sama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan pujian di kepak-kepakkan tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah adik-adik sekarang adik-adik boleh duduk Kita tarik napas dulu ya Tarik napas Buang Tarik napas lagi Buang Nah adik-adik sekarang kita mau masuk ibadah sekolah minggu kita Kita menyanyikan pujian selamat pagi Bapak Kita mau bersyukur sama Tuhan Karena Tuhan sudah menjaga kita selalu melindungi kita Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam Semalam Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Semalam Terima kasih atas anugerahmu Allah Bapak Allah Bapak putra roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pasti semangat kan untuk memuji Tuhan? Sekarang lause mau kalian yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus Manis dan Indah Kasih Yesus Manis dan Indah Oh oh manis indah amat tinggi, amat tinggi. Takkan teratasi amat dalam, takkan terselami. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh manis indah. Kita nyanyikan sekali lagi ya, Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Wah lause bisa lihat nih adik-adik semua angkat tangan ya Sekarang kita mau menyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus adik-adik tau kan lagunya Ikutin lause ya dan ikutin gerakannya juga Tuhan Yesus ala yang luar biasa Apapun dia bisa Dalamnya hatiku pun selalu Selalu oleh muzizat tercahaya Hebatlah Tuhan Yesus Dia Tuhan alaku Dia paling-paling aku cinta Hebatlah Tuhan Yesus Dia Tuhan alaku Dia paling-paling aku cinta Kita nyanyikan sekali lagi Tuhan Yesus ala yang luar biasa Apapun dia bisa Dalamnya hatiku pun selalu Selalu Oleh muzizat tercahaya Hebatlah Tuhan Yesus Hebatlah Tuhan Yesus Dia Tuhan alaku Dia paling-paling aku cinta Kita katakan sekali lagi Hebatlah Tuhan Yesus Dia Tuhan alaku Dia paling-paling aku cinta Dia paling-paling aku cinta Dia paling-paling aku cinta Nah adik-adik Nah adik-adik Sekarang kita sudah mau mendengarkan Firman Tuhan Tapi sebelumnya Kita mau menyanyikan satu pujian lagi Whose side are you leaning on? Ketika adik-adik takut Atau adik-adik khawatir Adik-adik haruslah ingat Kalau adik-adik harus selalu bersandar pada Tuhan Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side I lean, I lean, I lean, I lean Leaning on the Lord's side Kita ikan sekali lagi Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side I lean, I lean, I lean, I lean Leaning on the Lord's side I lean, I lean, I lean, I lean Leaning on the Lord's side Kita nyanyikan bahasa Indonesia nya ya adik-adik Pada siapa kau bersandar Sandar pada Yesus Pada siapa kau bersandar Sandar pada Yesus Sandar, 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 sandar Sandar pada Yesus Sandar pada Yesus Sandar pada Yesus Halo adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan Kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan pakai waktu ini Bapak Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Kalian pernah enggak pergi ke tempat yang jauh sekali Tempatnya itu panas Tapi jauh udah jalan-jalan-jalan masih enggak nyampe-nyampe Pernah tidak? Kira-kira kalau kita mau pergi ke suatu tempat Ada barang-barang yang harus kita bawa Betul enggak? Terutama apa? Ayo adik-adik Tahu enggak apa yang harus dibawa? Ya Salah satunya Air buat minum Nanti kalau enggak aus Ya kan? Lalu apa lagi? Betul Pinter Kita harus bawa apa? Makanan Soalnya Nanti kalau enggak perutnya lapor Ya kan? Apa lagi? Betul Supaya enggak kena panas Kita pakai topi Kalau enggak bawa payung Bawa apa lagi? Ya banyak hal yang biasanya kita persiapin Kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh Adik-adik Adik-adik Waktu itu orang-orang Israel juga begitu Mereka pergi ke suatu tempat yang jauh yang mereka enggak tahu kapan nyampe-nya Makanya Mereka pasti membawa apa saja tadi? Bawa air buat diminum Bawa makanan Ya kan? Nah Adik-adik Saat itu Orang-orang Israel Sudah keluar nih Dari perbudakan Di Tanah Mesir Mereka sudah dituntun Sama Tuhan Untuk menyeberang Dari laut Laut mati Laut kolsom ya Tuhan Baik ya Hebat ya Tapi adik-adik Tidak hanya disana saja Kehebatan Tuhan kita Bahkan Tuhan menyertai Si orang-orang Israel ini Yang tadi itu Kalau adik-adik pakai topi Buat menghindari panas Ini orang Israel Dikasih Tuhan Tiang awan Biar apa? Biar enggak kepanasan Biar Biar mereka kalau jalan Udah tahu Ada tiang api di malam hari Biar mereka bisa ngelihat Enggak gelep-gelepan Nah adik-adik Suatu kali Waktu mereka sampai Di suatu tempat Mereka haus Air yang dibawa Udah habis Udah enggak ada lagi Airnya Maka apa yang dilakukan Waktu mereka cari-cari Mereka lihat-lihat Eh Ketemu Disitu ada mata air Aduh Mereka cepat-cepat Kesana Untuk ambil Air itu Dan mereka Minumnya Tapi ya waktu Diminum apa Rasanya enggak enak Pahit Mereka langsung Mereka langsung pikir Aduh gimana ya Oh minum air Enggak bisa Airnya Pahit Rasanya enggak enak Enggak bisa diminum Mereka langsung Mereka langsung Marah-marah Mereka datang Ke Musa Dan mereka bilang Aduh Musa Kan kita Haus Enggak ada air Bisa diminum Airnya pahit Mereka Mereka Bersungut-sungut Marah-marah Akhirnya apa yang dilakukan Musa Tidak seperti orang Israel yang lain Yang marah-marah Yang bersungut-sungut Tapi Musa Ingat Ada satu sosok yang Bisa menolong Siapa adik-adik Tuhan Siapa Tuhan Ya betul Tuhan Tuhan bisa menolong Maka Musa Perdoa Sama Tuhan Supaya Menolong Orang-orang Israel ini Maka Tuhan Memberikan jalan Tuhan suruh Musa Ambil Kayu Lalu Kayunya Dilemparkan Kedalam air Supaya apa Kata Tuhan Nanti Airnya akan menjadi Manis Enak Diminumnya Jadi Enggak pahit Lagi Maka Karena Musa Orang yang taat Dia selalu dengar-dengaran Sama Tuhan Musa Lakukan Apa yang Tuhan suruh Musa Melakukan Sama Seperti Apa yang Tuhan Suruh Maka Air itu Tadinya rasanya Enggak enak Sekarang rasanya Enak Banget Ya Wah Hebat gak Tuhan kita Hebat ya Enggak cuman itu Akhirnya mereka Sudah berjalan lagi Terus berjalan Terus berjalan Sampai akhirnya mereka mau istirahat nih Di satu tempat Nama tempatnya adalah Elim Apa namanya Elim Betul Tempat ini Punya banyak mata air Dia ada 12 mata air Ada 70 pohon kurma Mereka bisa beristirahat Aduh Tadi itu Pegel-pegel Udah jalan jauh ya Sekarang mereka bisa istirahat Tetapi Mereka masih belum nyampe Di tujuan mereka Mereka masih harus berjalan Lebih jauh lagi Maka mereka terus berjalan lagi Berjalan setelah selesai istirahat nih Sampai akhirnya udah keliling-keliling Jalan-jalan-jalan Tiba saatnya Aduh Udah lapor lagi Gak ada makanan Gimana ini makanannya udah habis Sekali lagi orang Israel Mengakukan kesalahan ya Sebenarnya Orang Harusnya mereka Kalau misalnya ada ketakutan Ada khawatir Harusnya ngomongnya sama siapa Sama Siapa Siapa Sama siapa Iya betul Sama Tuhan harusnya Tapi mereka gak gitu Mereka datang ke Musa Dan mereka marah-marah Aduh Tahu gitu Enakan kita emang di Mesir Waktu di Mesir Meskipun kita kerja keras Dan bisa mati di Mesir Tapi perut kita kenyang Banyak makanannya Gak kayak disini nih Disini aku kelaperan Disini aku bisa mati Kelaperan Gak ada makanan Sekali lagi Ya orang-orang Israel Karena mereka saat ini Kelaperan Gak ada makanan Maka Tuhan sekali lagi Berfirman Bahwa Tuhan akan menolong mereka Dan Tuhan akan menunjukkan Bahwa dia ini yang punya kuasa Akulah Tuhan Allahmu Apa yang dilakukan Tuhan berfirman Bahwa dia akan mengirimkan Makanan nih Di pagi hari Akan ada Hujan roh Roti Atau nama lainnya Adalah Mana Apa namanya Mana Betul Lalu di sore hari Akan ada apa Burung-burung puyuh Mereka bisa makan daging Di sore hari Tapi Ada caranya Gak sembaraman Tuhan sudah berfirman Setiap hari Orang-orang Israel Harus kumpulin nih Pagi-pagi Rotinya Tapi Gak boleh berlebihan Hanya secukupnya Untuk hari terse Hari tersebut Jadi Gak boleh tuh Aduh Aku pengennya ambil banyak-banyak Besok nanti Aku gak bisa makan Kalau hari ini Gak ambil banyak-banyak Gak bisa Tuhan sudah berfirman Bahwa Ambillah secukup Secukupnya Yang diputuhkan Tapi Ada yang nakal Iya Ada yang nakal Gak mau denger-dengeran Dia ambil banyak-banyak Lalu Apa yang terjadi Kalau diambil banyak-banyak Ternyata Besoknya Roti yang tadi Diambil banyak-banyak Itu Rusak Gak bisa dimakan Banyak Ulet Busuk Jadinya Nah adik-adik Boleh gak Kita gak denger-dengeran Apa kata Tuhan Enggak ya Tuhan selalu jaga kita Tetapi kita juga harus Dengar-dengaran Kata Tuhan Nah selain itu Tuhan juga Perintahkan Kalau pada hari yang Keenem Hari yang keberapa Keenem Mereka Boleh ngambil Untuk Dua Dua hari Ambil lebih ya Berarti ya Ambilnya buat dua hari Kalau kemarin-kemarin Ambilnya cukup Untuk hari itu Tapi di hari yang keenem Dia ambil Untuk Dua hari Adik-adik tau gak kenapa Ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau Iya Karena besoknya Adalah hari Sabat Adik-adik tau gak Kalau hari Sabat itu Hari apa sih Ngapain sih Kok Tuhan Kasih perintah Suruh Boleh ambil Dua hari punya Supaya besoknya Tuhan gak akan Nurunin lagi tuh Mananya Jadi kenapa Karena Di hari yang ketujuh itu Adalah Hari dimana Orang-orang Israel Mengkhususkan Diri mereka Untuk Supaya ngapain Beribadah Sama Tuhan Hari itu Mereka beristirahat Hari itu Mereka beribadah Kepada Tuhan Jadi Mereka hari yang keenem Mereka boleh Ambil Untuk Dua Dua hari Tapi ada aja Yang badung lagi Udah dibilang Hari keenem Aku ambil Buat dua hari ya Nanti besok Gak ada turun lagi Loh mananya Tapi Gak ada Ngedengeran Lalu apa yang dilakukan Mereka ambilnya Cuman hari itu Mereka males Ah Nanti kan besok Ada lagi Ingat Adik-adik Tuhan kita itu Selalu Tepat Jan Tepat janji Kalau kita Jadi anaknya Kita harus taat Denger-dengeran Nah Bener aja Di hari yang ketujuh itu Gak ada turun mana Maka Ya mereka yang gak Ngambil untuk Dua hari Apa yang terjadi Gak ada makanan ya Laper ya Nah Adik-adik Tuhan kita itu Selalu menjaga kita Tadi orang Israel Butuh minum Dikasih minum Mereka butuh makan Dikasih makan Mereka butuh tempat Buat berteduh Dikasih Tiang awan Yang untuk berteduh Mereka butuh cahaya Untuk di malam hari Dikasih Tiang Api Di malam hari Nah adik-adik Tuhan kita ini Selalu jaga Dari awal Sampai akhir Orang Israel Dijaga Tuhan Begitu juga Dengan Kita Kita ini Anak-anaknya Kita pun Selalu dijaga Sama Tuhan Kita tapi Punya syarat juga nih Kita ini harus Apa Syaratnya Dengar Dengaran Apa Apa kata Tuhan Apa kata Tuhan Kalau tadi Orang Israel Ada yang Badung-badung Gak denger-dengeran Maunya Lebih-lebih Ambilnya Adik-adik Boleh gak Begitu Boleh gak 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 boleh ya Kita harus Selalu Tah Tahat Dengar 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 Kepada Tuhan Dan satu lagi Yang paling penting Kalau kita ada Kekuatiran Kita Butuh Sesuatu Kita Takut Kita Ada Masalah Kita Bukannya Marah-marah Harusnya Yang dilakukan Kita ngapain Kita harusnya Berdoa Bicara Sama Tuhan Karena Yang bisa Nolongin Kita Adalah Tuhan Ya Oke Adik-adik Sekarang kita Mau berdoa Terlebih dahulu Tuhan Yesus Saat ini Kami Belajar Untuk Selalu Dengar Apa yang Tuhan Ingin kami Lakukan Kami juga Belajar Betapa Tuhan Menyertai Hidup Kami Tuhan Kiranya Selalu Mengingatkan Kami Untuk Ingat Akan Firman Tuhan Terima Kasih Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Adik-adik Udah Dengarkan Firman Tuhan Tadi Dimana Tuhan Akan Selalu Menjaga Kita Nah Sekarang Kita Mau Ayat Hafalan Dulu Kita Ayat Hafalan Dari Mas Mur 121 Ayat 5 Tuhan Tuhan Penjagamu Tuhan Penjagamu Tuhan Penjagamu Tuhan Penjagamu Tuhan Kita ulangi Sekali lagi ya Mas 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 121 Ayat 5 Tuhan Penjagamu Tuhan Nah Naunganmu Di Sebelah Tangan Kananmu Nah Adik-adik Sekarang Kita Mau Melakukan Aktivitas Menggunakan Ayat Hafalan Ini Nah Adik-adik Sekarang Kita Mau Memulai Aktivitasnya Apa Aja Yang Perlu Dipersiapkan Yang Pertama Perlu Gunting Lalu Lem Lemnya Boleh Apa Aja Kalau Adik-adik Tidak Punya Lem Uhu Di Rumah Lem Yang Adik-adik Punya Di Rumah Lalu Ada Lima Macam Kertas Yang Warna Warni Yang Adik-adik Punya Juga Yang Di Rumah Terus Juga Ada Spidol Kalau Adik-adik Tidak Punya Spidol Adik-adik Bisa Pakai Crayon Atau Pensil Warna Nah Sekarang Kita Mau Buat Aktivitasnya Pertama Adik-adik Kalau Punya Kertas Yang Panjang Nanti Dipotong Dulu Jadi Setengah Kayak Gini Terus Digulung Nah Karena Digulung Jadi Kita Perlu Lem Dulu Nah Adik-adik Kalau Sudah Sekarang Nih Lause Punya Kertas Yang Warnanya Hitam Adik-adik Kalau Tidak Punya Boleh Pakai Origami Hitam Atau Enggak Boleh Juga Gambar Sendiri Sekarang Lause Mau Bikin Buat Matanya Nih Adik-adik Kalau Adik-adik Bisa Pakai Kertas Yang Hitam Adik-adik Gambar Setengah Lingkaran Dulu Nanti Dilipat Lalu Dipotong Nanti Jadi Bulat Nah Adik-adik Sekarang Matanya Udah Jadi Kita Lem Ya Matanya udah selesai ditempel sekarang kita mau bikin hidungnya bikin hidungnya gampang banget, tinggal bikin segitiga lalu adik-adik tinggal gunting nah sekarang kita bakal bikin mulutnya adik-adik buat gambar mulutnya tinggal bikin bentuk huruf J tapi terbalik ya kalau adik-adik nggak bisa adik-adik boleh gambar dari depan bikin huruf J aja oke adik-adik setelah itu kita akan gambar kepalanya adik-adik tinggal bikin setengah lingkaran aja ya oke adik-adik sudah selesai sekarang adik-adik boleh hias menggunakan spidol tadi yang sudah disiapkan atau di rumah perlu pakai pansi warna atau crayon juga boleh sesuai yang adik-adik suka aja warnanya sekarang adik-adik boleh tulis ayat hafalnya yang tadi sudah kita hafalkan ya adik-adik masih ingat nggak? coba kita ulangi sama-sama ya masmur 121 ayat 5 Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu nah adik-adik sekarang guntingin ya samping sininya dan juga sebelah sininya nah sekarang kita tinggal masukkan ini ayat hafalan tadi sudah kita tulis sudah jadi deh nah adik-adik sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini yuk kita sama-sama berdoa ya untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus terima kasih untuk ibadah hari ini kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami Tuhan Engkau yang pimpin hidup kami setiap harinya terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin nah adik-adik jangan lupa ya minggu depan kita bakal tetap ada ibadah online ya sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati terima kasih